Oke teman-teman, ini paketnya, paket anggurnya sudah sampai ya, jadi saya beli online Ini 3 hari perjalanan, kita buka dulu apa masih bagus atau tidak Oke, langsung aja Terima kasih Oke teman-teman, ini paketnya jenis anggur Jupiter ya, tapi kondisinya memang sudah agak stress ya teman-teman, karena tertutup Kita baca dulu, cek dulu medianya nanti Di sini juga ada petunjuknya ya teman-teman Oke teman-teman, kita baca dulu petunjuknya Penanganan paket tanaman diterima Buka tutup tanaman Pindahkan tanaman ke pot Pindah ke tempat teduh Setelah muncul tunas baru Memumpukan, sebaiknya diberikan Satu bulan setelah pindah tanam Tabur NPK mutiara setengah senok Teh ke media satu bulan sekali Oke, ini ya petunjuknya Ini medianya Eh apa, anggurnya Aduh Emang ya agak menakutkan Jadi ini jenis Jupiter Oke, kita buka dulu ininya ya teman-teman Oke, dilihat dulu ya teman-teman ini Ini sambungan Pucuknya Sudah tumbuh ya Jadi ini tunasnya ini Nah ini tadinya kan di sini Karena ini sudah tumbuh Oke Akan sudah sampai sini ya Sudah Lepas rembun Ini dia Masih basah Yuk Setelah ini Kita bikin media tanamnya juga Jadi saya akan Ground aja Tidak pakai pot Oke, langsung Let's go Oke teman-teman Hal yang pertama kita lakukan adalah Menyemprotkan dulu ya Jadi Ini kan Tertutup Selama 3 hari Jadi kita berikan kesegaran dulu Pertawangan pertama aja ya teman-teman Oke Setelah ini Kita biarkan dulu Jangan dulu pindah Media Biarkan dulu Supaya tidak stres ya teman-teman Oke, kita lanjut Oke teman-teman Ini tempat Medianya ya Yang sudah Saya gali Jadi Ini tanahnya Tanah lempung Jadi kalau misalnya Hujan ya lembek Kalau kemarau Keras ya Tanah ini Jadi saya Jadi saya Mau beri media disini nanti Untuk calon Anggurnya Ini kedaleman Lebih dari 30 cm ya Jadi Kedalemannya 30 cm Untuk lebarnya Diameternya Ini ada 50 cm Nanti kita timbun dengan media Jadi kita racik Medianya Tapi sebelumnya Kita padatkan dulu Dan sisi Dan sisi sebelah sana Nanti kita Kasih Batam merah Disini ada Ada selang PDAM ya Hampir aja tadi Kelibas sama lingkis Jadi ini Tanaman akar seribu Jadi nanti Ditanamnya Sebelahan Dengan Akar seribu ya Teman-teman Disini Kita manfaatin Lahan yang ada Untuk calonan Si Jupiter Oke kita lanjut Kita padati dulu Let's go Oke teman-teman Itu sudah Diberikan Tapas Kelapa Ya untuk sebagian Biar tidak Longsor Oke kita Sekarang ke bagian Peracikan ya Ini boleh ditiru Boleh tidak Karena ini Insting aja ya Teman-teman Jadi disini Media tanamnya Saya beli Banyak Di toko Tani Toko pot Juga ada Disini ada Media tanamnya Campuran ya Udah komplit Tapi saya mau Tambah dengan Kokopit Tentu ini Sedikit ya Nanti ditambah lagi Cuma untuk Display aja Dan juga disini Ada Cacahan Daun bambu ya Jadi disekitar sini Banyak sekali Daun-daun bambu Kering Jadi tinggal Ngambil Nanti kita campur Dan disana ada Kohe Kelinci ya Teman-teman Oke nanti kita Campur semua Media ini Dan kita Taruh di Dalam sana Nah disini Tempat peracikannya Oke kita Sederhana aja Teman-teman Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini tanamannya nanti kita buka dulu polybagnya ini sudah saya simpan dulu ya selama 3 hari untuk beradaptasi dulu nah hari ini kita akan mulai tanamnya oke let's go oke teman-teman kita buka dulu polybagnya oke pelan-pelan mudah-mudahan tidak merusak akar oke oke teman-teman oke teman-teman ini saya sudah buka akarnya sudah banyak juga ya lumayan nah kita mulai tanam aja ya teman-teman jadi disini aja kita tanam oke kita gali dulu pakai tangan aja ya kita coba ukur dulu pas tidak oke pas ya jadi disini kita akan memposisikan tanamnya menanamnya tinggal kubur aja oke teman-teman oke tinggal kita siram secukupnya kemudahan tanaman ini tanaman anggur jenis jupiter tumbuh dengan baik oke kita sudah siram ya kita tunggu sampai waktunya satu bulan baru kita mulai pemupukan dengan pupuk NPK yang penting untuk masa vegetatifnya kita menggunakan pupuk aja menggunakan pupuk NPK jadi ini sebelum satu bulan usia satu bulan jangan dulu menggunakan pupuk apapun kita tunggu sampai waktunya satu bulan oke kita lanjut nanti oke teman-teman kita kembali lagi di cara menanam anggur saya kali ini sudah usia ke enam bulan jadi sudah enam bulan saya mempelihara bohon anggur ini dan kemarin kan sudah kita potong disini dan disini kita menumbuhkan tunas air dan tunas bat nah tunas airnya ini kita kita jadikan tersiar lagi ya teman-teman sudah tersiar lagi dan kita akan potong juga di sebelah sini ya yang sudah ada tandanya jadi ini sudah ada dari sini sudah ada 30 cm dan nanti kita potong sebelah sini nah di sebelah sini pernah kita potong ya di usia di 4 bulan nah ini sudah tumbuh tunas tunas ini ya tunas airnya dan sekarang sudah panjang juga sampai sana ini juga sama disini pernah kita potong juga nih tumbuh juga tunas airnya sebelah sana sama yang sebelah sini juga sama sudah mulai tumbuh tunas airnya jadi setiap 30 cm kita potong dan juga ini kita akan potong juga yang menjadikan sekundernya ya nah oke kita langsung aja ke pemangkasan setiap 30 cm kita pangkas oke sebelum kita memangkas anggur ada tetangga saya yang ambil cabai tuh mas itu pepaya yang sekalian ambil mas nah kita potong dulu ya teman-teman potong aja sebelah sini sup oke ini juga potong jadi tujuannya untuk membesaran batang tepsier ya ini kita potong juga oke sudah sebelah sana kita potong oke kelihatan ya langsung kita potong sebelah sini nah yang ini yang menjadikan batang sekundernya jadi tujuannya supaya batang sekundernya besar ya dan juga nutrisi tidak terbagi terlalu banyak seperti itu teman-teman yang ini kita biarkan dulu kita biarkan dulu supaya besar batangnya maksudnya kita biarkan dulu kita sampai sini dulu kita biarkan sampai 30 cm lagi nanti kita potong seperti capang kersiar yang tadi oke ini yang usia sudah 6 bulan kita lanjut nanti kita upgrade lagi di usia berikutnya seperti apa pembangunan si pohon anggur saya jadi ini masih proses pembesaran batang ya batang primer sekundernya dan teksiar jadi belum ke tahap pembuahan oke lanjut oke teman-teman kali ini sudah usia ke 8 bulan kalau tidak salah ini sudah usianya 8 bulan kurang lebih seperti itu disini seperti biasa batang primernya saya untuk L dan tunas-tunas airnya sama saya dijadikan dan batang tersier nah kali ini di 8 bulan ini sudah mencapai tingkatan seperti ini ya teman-teman jadi kemarin setiap 30 cm kita potong 30 cm potong lagi ini 30 cm yang ke 3 nah ini tunasnya sudah mulai panjang juga ini tunas-tunasnya sudah mulai panjang kali ini mau saya potong tapi disini ada yang kaget ya teman-teman yang bikin saya kaget karena disini sudah mulai dia belajar berbunga nah itu dia di belas sana kita lihat dulu oke kita lebih dekat lagi let's go oke teman-teman kali ini sudah usia ke 8 bulan kalau tidak salah ini sudah usianya 8 bulan kurang lebih seperti itu nah disini seperti biasa batang primernya saya untuk L ya dan tunas-tunas airnya sama saya dijadikan batang tresier nah kali ini di 8 bulan ini sudah mencapai tingkatan seperti ini ya teman-teman jadi kemarin setiap 30 cm kita potong 30 cm potong lagi ini 30 cm yang ke 3 nah ini tunasnya sudah mulai panjang juga ini tunas-tunasnya sudah mulai panjang kali ini mau saya potong tapi disini ada yang kaget ya teman-teman yang bikin saya kaget karena disini sudah mulai dia belajar berbunga nah itu dia di sana kita lihat dulu oke kita lebih dekat lagi let's go oke teman-teman disini saya sudah ada di atas ya oh di atas pakai tangga karena emang tinggi nah disini sudah mulai ada berbunga nih maaf kalau kamernya getar karena emang saya sedang naik tangga jadi keputusannya apakah saya akan lanjutkan atau tidak sepertinya kita tidak aja ya kan disini juga kan ada beberapa yang sudah berbunga belajar berbunga nih ya berbelajar berbunga disana juga belajar berbunga banyak yang sudah belajar berbunga tapi ini keputusannya sama saya akan tetap potong karena ini masih usianya masih muda ya pakutnya tanaman yang masih virgin gini terus dipaksa untuk berbuah takutnya dia tidak akan mau berbual lagi nah itu resikonya tapi karena ini saya juga masih proses belajar ya teman-teman jadi tidak sok tau ya tapi dari teman-teman channel anggur kan banyak yang sudah 6 bulan 8 bulan sudah mulai berbunga dan berbuah tapi ada juga yang mengatakan kalau usia di atas 1 tahun itu yang lebih aman nah ini karena saya masih progress di batang airnya tunas airnya yang akan menjadi tentresier yang akan saya panjangkan ke atas nah ini berarti disini harus dipotong lagi teman-teman tapi ya udah tidak masalah yang ini batang ini saya saya akan pertahankan yang ini ini satu saja saya pertahankan satu ini mau seperti apa jadinya si buahnya tapi yang lain tetap saya potong ini bedanya ya maaf kalau apa ya kontennya berbeda dengan teman-teman anggur yang lainnya jadi saya ingin coba karena ini uji coba lah saya selalu menguji coba oke terima kasih kita lanjut kita potong dulu karena proses potongannya tidak akan saya lihatkan karena kesulitan dengan cara memotongnya karena tidak ada yang memegangi jadi kita ringkas aja ya nanti lihat hasil setelah kita potong di usia 8 bulan ini oke let's go ini nah ini teman-teman yang sudah saya potong tapi ini saya sisakan dulu si yang berbunga ini karena ini batangnya masih mudah ya kalau saya potong juga tapi ini saya akan cari dulu solusinya apakah ini harus dipotong atau tidak atau dibiarkan saja jadi saya sisakan satu si bunga ini aja dulu ini sama saya saya potong dulu agar si mata tunas yang sana sudah apa ya terpicu atau nutrisinya terbagi dengan tunas-tunas yang lain nah ini kalau dari kejauhan seperti ini ya jadi sudah saya potong sebelah sana ini nanti tujuannya saya terus dikembangkan si tunas air ini akan saya pertahankan nanti mungkin sampai saya sampai ujung sana tapi lihat kemungkinannya seperti apa dulu jadi ini sudah usia yang ke 8 bulan oke teman-teman kali ini sudah ke 9 bulan kita lihat kondisinya si pohon anggur ini jadi dia ada keterlambatan untuk menyelesaikan batang trasiernya ya karena ternyata disana itu sudah banyak beri teman-teman nanti kita lihat pakai tangga jadi niatnya mau saya potong untuk pembesaran si batang-batang trasier ini potong pucuk maksudnya itu ya disana potong-potong pucuk untuk membesarkan si batang trasier ini tapi malah tumbuh beri nah nanti kita lihat berinya ke atas jadi yang tadinya niatnya mau sebelah sini area sini cuma 30 cm malah dapat beri disana nah kita lihat dulu jadi sekalian ini kita akan semprot ya teman-teman semprot pupuk dan insektis dan fungsi sidanya ini maaf ini saya tidak menggunakan apa ya tutup UV jadi saya langsung seperti ini aja teman-teman buahnya besar kan jadi seperti ini aja teman-teman tapi alhamdulillah ini tidak terlalu diserang dengan jamur padahal disini panasnya minta ampun kalau sudah siang itu panasnya yuk kita lihat beri-berinya di atas itu salah satunya ya teman-teman buahnya yuk kita pakai tangga jadi lebih tinggi tinggi jadinya oke teman-teman ini sudah terlihat lebih dekat ya nah disini sudah besar ya kemarin kan di usia 8 bulan sekarang udah usia 9 bulan nah disini tumbuh-tumbuh beri ya teman-teman tumbuh-tumbuh beri lagi tuh belum pecah ini bunganya tapi sudah banyak berinya tuh top itu sudah mulai berkembang tuh si bunganya bunga belasana ini juga nih ini juga berinya tumbuh kembang ini sini juga nih teman-teman ya jadi sudah ada 1 2 3 4 ya ada 4 beri 4 beri oh 5 beri ada 5 beri ya teman-teman dan sini yang sudah jadi ada 7 berarti 1 yang sudah jadi buah anggurnya tapi masih hijau dan 6 yang lainnya masih berbentuk beri nah niatnya tadinya saya pengen pruning semuanya kesini dan akan saya potong di daun ketujuh ikuti teman-teman tanam anggur ini garden sebetulnya saya itu pacuannya tapi malah mungkin saya masih pemula dan ini masih usia 8 9 bulan yang dimana ini kan masih kemaja yang belum cocok umur katanya untuk dibuahkan tapi karena saya si 6 anggur pemula jadi melihat seperti ini ya saya lanjutkan akhirnya kemarin kan yang di pernyataan kemarin kemarin kan saya ngomong aduh kayaknya ini ragu apa dilanjutkan atau tidak karena kan usianya masih di 8 bulan kemarin itu saya potong potong lagi malah jadi beri-berinya akhirnya ya karena saya pemula pemula dan baru punya ini pohon anggur dan berbuah dan dia jadi seneng aja akhirnya saya dilanjutkan perkara nanti bisa berbuah atau enggak yaudahlah biar aja tapi saya akan coba ini dipertahankan akhirnya saya pertahankan ya teman-teman oke kita langsung kali ini semprot maaf kalau ini loncat-loncat videonya karena kesibukan juga ya teman-teman jadi kali ini saya semprot dengan kalinet dan asam amino campur dengan insektisida dan fungisidanya kalau yang minggu kemarin karena saya tidak videokan untuk bupuk secara kocornya kemarin saya pakai MKP 2 sendok makan eh 2 sendok maaf 2 sendok teh terus ditambah dengan asam amino juga nah saya kocor aja nah disini alhamdulillah ya teman-teman dari struktur daun hijau ya hijau pekat tidak ada jamur oke lah untuk sekarang ini karena mungkin tidak hujan ya ini sudah memasuki musim kemarau alhamdulillah jadi sama saya pertahankan dan juga sama saya semprot hari ini oke let's go oke oke teman-teman ini bahan pupuk dan campurannya jadi disini ada kelinet ada asam amino ada insektisida dan juga ada fungisidanya untuk insektisidanya saya menggunakan starmex karena berbahan abamatin baik untuk menghalai kutu-kutuan ya dan ini fungisidanya sangat nah disini ada kalinet dan juga asam amino kalinet ini bagus untuk juga masak-masak pembuahan jadi saya mau mengaplikasikan juga ke anggur ya dua pupuk ini sangat bagus untuk masak pembuahan teman-teman jadi apa salahnya saya gunakan juga nah disini saya menggunakan kalinet dan asam amino karena mkp sudah secara kocor kemarin nah sekarang saya mau spray nah kebetulan juga saya hari ini mau spray cabai-cabai saya nah sekalian gitu dengan kalinet dan jadi jadwalnya sekarang itu kalinet asam amino insektisida dan juga fungisida nah saya juga mau aplikasikan ke anggurnya gitu teman-teman nah sebetulnya untuk satu pohon ini sebetulnya kalau secara detail takarannya cuma satu liter satu setengah apa setengah tutup sama amino juga setengah tutup gitu pengisian sidanya satu mili aja pengisian sidanya satu mili aja lalu semprot nah kita campurkan dulu maaf kalau sama saya tidak langsung di videokan karena susah ini untuk memegangnya jadi nanti langsung hasilnya aja oke teman-teman let's go oke teman-teman ini tangkinya sudah siap ini full ya karena saya mau juga semprot capek-capek saya juga sekalian ini anggurnya nah ini tangkinya oke kita langsung semprot ED d atau dua 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 Oke teman-teman Itu tadi saya sudah nyemprotnya Kita tunggu sampai usia berikutnya Nah di usia berikutnya kita lihat ya Apakah si anggur ini valid jenisnya Jupiter Karena ini kan masih baru ya Baru punya dan belum tahu ini valid atau tidaknya Karena ini belinya online teman-teman Oke ketemu lagi di hari berikutnya Oke teman-teman Ini video lanjutannya yang kemarin Itu sudah terlihat merah banget ya Si anggurnya Coba kita lihat lebih dekat Nanti kita menggunakan tangga Oke teman-teman Ini sudah saya naik tangga Dan kita lihat Alhamdulillah dari jiri-jiri Dan juga struktur atau besarnya beri atau buahnya Ini valid ya Alhamdulillah ini termasuk Varian Jupiter Karena varian Jupiter ini berinya tidak terlalu besar Dan warnanya juga merah seperti ini ya Merah dan hitam Jadi untuk konten Mulai menanam Anggur dari awal Hingga saat ini berbuah Alhamdulillah diberikan kelancaran Dan juga Alhamdulillah ini jenis varian yang valid Jadi untuk teman-teman Pilih varian-varian yang gencah Karena untuk pemula seperti saya ini Sangat rekomendasi Varian yang sangat gencah Untuk bisa kita tanam Karena apa? Karena menyenangkan ya teman-teman Karena baru bisa menanam saja Bisa berbuah menghasilkan buah Tuh seperti ini Ini yang sudah matang Karena ini yang duluan Dia berbunga Dan yang lainnya Sudah mulai merah-merah juga ya teman-teman Sebelah sana masih hijau sih Oke itu saja teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton channel ini Saya doakan Selalu diberikan kesehatan Dan juga Rizky yang lapang See you next time And bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih